Merupakan hal yang lazim, jika di bulan Ramadan, kebutuhan masyarakat akan pangan meningkat. Tidak hanya sembako, tetapi berbagai bahan pangan dari hasil tanam pun tidak absen dari permintaan masyarakat, seiring banyaknya olahan makanan yang diminati saat momen spesial seperti Ramadan. Salah satunya adalah ubi jalar, yang menjadi primadona masyarakat Indonesia untuk dibuat menjadi kolak. Hidangan yang biasanya disajikan saat berbuka puasa. Tani Lovers, berbuka dengan kolak itu memang paling nikmat. Karena selain rasanya yang manis, gurih, isianya juga yang kayak akan serat, ngebuat energi kita seakan-akan tuh balik lagi setelah berpuasa. Nah, jadi tak jarang nih, orang Indonesia gak pernah ngelewatin kolak untuk sajian takjil mereka. Nah, mumpung saya sekarang lagi ada di teras kuring, saya mau ajak Tani Lovers untuk melihat cara pembuatan kolak khas dari teras kuring. Oke, dan kemana-mana, yuk let's go! Tani Lovers, siapa yang tidak doyan kolak? Makanan yang identik sebagai takjil saat buka puasa ini terbuat dari campuran gura aren dan santan, yang diisi dengan beragam buah atau umbi-umbian seperti ubi jalar. Tau gak sih, ubi jalar mengandung banyak nutrisi lho? Di antaranya, vitamin A, B1, vitamin C, protein, kalsium, dan zat besi. Wah, gak cuman enak nih nikmati, nutrisinya juga lengkap ya Tani Lovers. Jadi gak heran ya kalau minat terhadap kolak selalu meningkat di bulan Ramadan. Nah, makanya banyak orang yang menyajikan takjil yang satu ini. Seperti halnya dengan Pak Abe dan kawan-kawan yang sejak 2019 menyajikan kolak sebagai salah satu menu andalan di rumah makannya. Berikut saya jelaskan cara pembuatan kolak spesial khas teras kuring. Kita menggunakan bahan-bahannya sebagai berikut. Pertama, kita pakai ubi kuning. Ubi putih, pisang kepop, pisang uli, dan pisang tandu. Selain itu, tambahan berikutnya yaitu kolang kali, gula jawa, sebagai pewanginya daun pandan, dan untuk rempahnya yaitu menggunakan kayu manis, menggunakan cengkeh, dan kapol hijau. Dan untuk mengurikannya, kita terakhir akan menggunakan pakai santan. Berikut cara pembuatannya. Pertama, kita masukkan gula merah. Pandannya, tuan pandan, kayu manis, cengkeh, dan kapol hijau. Setelah proses ini mendidih, setelah, lalu kita saring. Setelah saring, kita didihkan lagi. Baru kita masukkan bahan berikutnya. Pertama, ubi kuning, buah pulang kali, buah atap. Setelah mendidih, kira-kira bahan ini setengah matang, baru kita masukkan pisang. Proses selanjutnya yaitu, setelah bahan-bahan ini kira kita sudah matang, terakhir kita masukkan santan. Aduk sebentar, baru setelah sudah matang betul, baru kita matikan api dan angkat. Dan kolak siap untuk kita sakitkan. Nah, gimana Tani Lovers? Selain kaya nutrisi, mudah juga bukan membuatnya. Jangan lupa mencoba di rumah ya Tani Lovers. Jangan lupa subscribe cho kawan-lupa share. Terima kasih.